Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal, usai helikopter yang ditumpanginya jatuh di pegunungan dekat perbatasan Azerbaijan Sabtu 19 Mei 2024. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Wakil Presiden Iran Muhammad Mohber akan mengambil alih jabatan presiden sementara. Iran dikenal memiliki hubungan baik dengan negara tetangga seperti Lebanon, Irak, dan Rusia. Sebaliknya, hubungan negara ini dengan Israel kurang baik. Namun apakah kematian Raisi akan menimbulkan gejolak geopolitik? Menurut pengamat Timur Tengah dari Universitas 11 Maret Andriko Sandira, kondisi Iran kemungkinan tidak terlalu bergejolak meski Ebrahim Raisi meninggal. Hal itu lantaran sistem pemerintahan Iran menempatkan Supreme Leader Ayatollah Syed Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi di atas presiden. Konstitusi Iran menempatkan pemimpin tertinggi sebagai kepala negara tertinggi yang bertugas mengontrol semua unsur pemerintahan mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara presiden Iran adalah kepala pemerintahan dari unsur eksekutif. Kondisi itu membuat Iran masih dalam kondisi stabil walaupun ditinggal oleh presidennya. Berbeda dengan kondisi di internal, kematian Ebrahim Raisi kemungkinan akan menimbulkan perubahan situasi geopolitik Iran terhadap negara tetangga atau di eksternal. Meninggalnya presiden Iran bisa jadi kesempatan baru untuk menyatukan rakyat Iran dan mengumpulkan dukungan untuk memastikan sikap atau kebijakan terhadap Israel. Selain Israel, hubungan Iran dengan negara-negara besar seperti Rusia dan Amerika Serikat juga terdampak akibat situasi tersebut. Iran memiliki hubungan diplomatik erat dengan Rusia yang membuat Moskwa dengan cepat merespons kecelakaan berupa pengiriman personel pembantu evakuasi. Israel dan Amerika Serikat sebagai negara yang dimusuhi Iran justru bersikap lebih hati-hati dalam kecelakaan ini. Selama helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan akibat kondisi alam dan bukan diserang musuh, situasi hubungan Israel dan Iran maupun Amerika Serikat dan Iran belum berubah. Namun, kemungkinan terburuk yang terjadi jika ada dugaan kecurigaan yang mengarah pada Israel sebagai dalang dibalik kejadian kecelakaan Raisi, situasi konflik Iran-Israel berpeluang besar akan berujung ke perang baru. Terima kasih sudah menonton!